Udara di gelangnya. Nah itu kan kita, media yang bagus itu, seimbangan yang bagus antara agir yang ada sama udara yang ada. Setelah itu harus bersih dan tidak ada reaksi dengan kubung. Itu dan terakhir nanti kita balas lagi karena itu benar-benar pasalah. Saya mau kasih lihat salah satu yang juga cukup dipakai di Asia itu sekam padi itu dipakai. Kita hancur, dibat, di hitam. Ketanya ini air kayak apa, cobu. Kita disitu gebang-gebangnya. Sekam ditahu disitu. Ketika kita jalan, nanti panat menyebar lama-lama jadi satu bukit, hitam semua. Nah itu bisa dikaitkan. Ada beberapa perhatiannya khusus, jangan sampai hancur ya. Karena kadang itu, pada akhir apa, harus dikaitkan dipakai untuk bikinnya batu merah tergitup. Nah itu nggak cocok, karena ini sudah hancur ya, sudah abu benar gitu. Nggak bisa terpakai. Kalau kita mau siram, habis sudah cukup hitam, habis siram ya, jangan pakaian lagi tonton. Nanti malah nggak bersih lagi. Saat kita isi dengan polybag, ya mohon juga hati-hati. Jangan itu asalan, karena nanti banyak yang hancur, nanti itu bukan bagus. Sekam kayak gini itu air lebih kering dibanding dengan COVID-19 yang nanti kita bahas. Dan tetapi, ya, orang-orang murah dan tidak dikaitkan. Yang kedua sering dipakai adalah, atau COVID, atau COI, atau bahasa Inggrisnya sering dipakai. Itu harus kita lihat dan kualitasnya. Di sini kan lihat ada seratnya. Nah serat itu serat, sekarang dipakai untuk hal yang lain. Bukan saja, seperti sabur, atau kasur, atau begitu. Tapi serat ini reaksi juga, itu membantu untuk bikin diri lebih mudah. Pelaukan seratnya, kalau cuma debu saja itu kadang itu terlalu padat. Nah itu jadi masalah. Satu hal yang tadi kita bahas sebelumnya itu, media harus stabil tidak bereaksi dengan bubuk. Tapi COVID-19 sebetulnya masih bereaksi dengan bubuk. Itu biasanya kelapa itu tumbuh di dekat laut, terus di dalam seratnya itu banyak kalium sama natrium. Hal itu bisa jadi masalah, karena pas waktu kita seram kalium sama natrium itu akan ditukar nanti. Kemudiannya, apa air yang tersedia untuk tanamannya, nggak pas. Jadi, apa yang kita harus lakukan, sebelum kita pakai COVID-19, mestinya ada proses namanya buffering. Itu, kita cukup pakai air saja, karena itu sudah terikat ke seratnya. Jadi kita harus, ini, diisi dulu polibernya. Setelah itu, kita siram, pakai air yang akan untuk kaosim ikat. Nah, yang kaosim ini akan nanti masuk ke seratnya dan akan stabilkan. Ya, berarti kita setiapkan dulu airnya, nanti kita terlebih sebagai selam. Sebuah bagus, pakai cawan itu harus dibuat basah full. Ini saya perlu dua kali supaya benar-benar basah. Setelah itu, kita tirin. mungkin sekitar 24 jam di laman gak apa-apa kau kasih waktu untuk menge-reaksi setelah reaksi kita harus siram lagi pakai air besi itu juga sampai benar-benar air yang lama itu kekuang setelah itu masuk dengan air kita siram lagi air dengan kumpung setelah itu sudah siap apa yang terjadi kalau kita gak lakukan seperti ini dan oke sampai disini dulu karena ini free fact